beberapa kedustaan dari klan Barlawi dan penyesatan-penyesatan atas akidah. Dan ini berbahaya bagi kita semuanya. Baiknya kita dengarkan karena ini sangat penting atas kelangsungan. Atas kelangsungan ini sangat penting. Kelangsungan apa? Berbangsa dan bernegara. Karena penjajahan yang sangat murah adalah dengan kedok agama. Dirubah sejarahnya. Terus dengan kurapat-kurapat. Jual karomah-karomah. Dan lain-lain. Dan itu sebagai alat mereka untuk mempengaruhi peribumi. Akan semakin madap menghargai tunduk sama mereka. Dan ini sangat berbahaya. Kita dengarkan sahabat ya. Kita tentu. Jauh lalu disini. Jauh lalu disini. Tengkar. Kenapa dia guna disini? Tidak dikasih disini. Siapa yang gak kasih disini? Lura. Besok ganti lura-gura sesuatu. Lura. Lura. Bia. Lura kurang ajar. Giliran. 17 Agus-usan. Acara konsel. Acara dangdut. Kalian isinkan. Apa perlu kita datangin malam ini lurahnya? andaikan saya kasih komando malam ini datangi lurahnya biar hadap kurang ajar bani dia dilempar-lempar dari lurah ke RT RT ke lurah tinggal kasih isi raja susah amat lurah biar hadap kurang ajar presiden raja saya makan tapi cuma kau lurah jangan 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 gak boleh begitu ini acara 17 Agustusan kita disini mendoakan para pahlawan yang gugur demi bangsa demi negara kok malah gak dikasih di dalam joget-jogetan ikhtilat campur laki perempuan mabuk disitu, judi disitu narkoba disitu, boleh kenapa kau ditekan sama atasan sama camat, hilang kenapa camatan ditekan mempati, hilang silahkan kita dengarkan keturunan Mahmudin sama sama aja anda keturunan menajing go itu gak apa-apa menajing go juga bagi saya sama aja menajing go ke balau ke kenarut gitu artinya mereka ini mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan nah yang furafat-furafat itu menurut saya harus dibereskan ya harus diakhiri karena pembodohan itu bahaya karena menimbulkan fitnah jadi itu sahabat ini Profesor Mahfud MD sudah mulai gencar juga ikut terlibat untuk mencerdaskan umat karena saat sekarang ini lagi gencar ada kelompok yang menolak keilmuan jadi tesis dibilang abal-abal padahal itu cuma penemuan sesuai dengan fakta dan data di kitab-kitab lalu diungkapkan tapi ada juga yang menolak ya ini Profesor Mahfud MD ikut terlibat untuk memberikan reaksi karena ada pembodohan publik ini ya berupa furafat-furafat yang kita dengarkan sahabatnya keletihan beliau masih berkenan menerima kunjungan kami bersama teman-teman mudah-mudahan kita doakan ya beliau benar biasa sehat dan terus jadi kita harus mulai cerdas sekarang khususnya pribumi tahu sejarah sejarah Indonesia karena 350 tahun penjajahan dari mulai VOC Inggris ya sampai Belanda sampai Jepang dan ternyata ada fakta sejarah di saat di saat Indonesia saat itu Nusantara yang banyak kerajaan-kerajaan mulai berontak ingin merdeka dari penjajahan Belanda sehingga terjadi peperangan di Penogoro dan Belanda itu kerugian yang sangat besar dan peperangan yang sangat panjang akhirnya Belanda membuat si Asad harus melemahkan perjuangan ulama-ulama pribumi jadi salah satunya cara untuk melemahkan itu harus dengan si Asad agama akhirnya apa yang terjadi fakta sejarah Belanda membawa imigran dari Yaman jadi yang sekarang menjadi para haba itu oleh Belanda memang dibawa sengaja ke Indonesia untuk melemahkan perjuangan dan ini semua masyarakat tidak tahu dan masyarakat harus tahu ya yang menjadi habib sekarang yang dimulia-muliakan yang dihormati sama pribumi bahkan mereka mengaku ras paling tinggi ini harus tahu masyarakat mereka sengaja dibawa ke Indonesia untuk melemahkan perjuangan pergerakan para ulama dan para pribumi yang ingin merdeka dari penjajahan sehingga para habaib ini ditunjuk oleh Belanda di setiap kota di seluruh Nusantara diangkat ada yang menjadi kapiten kapiten-kapiten tugasnya apa memata-matai pergerakan pribumi sehingga apabila ada pergerakan maupun perlawanan itu ada informan yaitu kapiten-kapiten itu dari imigran Yaman yang sekarang jadi habib tapi anehnya pribumi malah menghormati malah memulia-muliakan padahal tidak sadar saat itu justru ikut terlibat penindasan terhadap pribumi terjadi geger celgon geger kedoya geger cianjur itu 1885 dan seperti itu ya kita dengarkan sahabatnya ketika muncul ya apa berita-berita yang terakhir ini saya ingin katakan dulu ya bahwa bagi saya sendiri berdasar histori masuknya abaib yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan nabi atau tidak itu bagi saya tidak terlalu penting ya kalau bagi saya bukan dalam artian bukan turunan nabi dari filologi jelas ya untuk dawir kemudian dari histori jelas kemudian juga apa dnt yang terakhir itu yang yang sudah saya itu menghibi jadi saya tidak percaya tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka turunan nabi ya silahkan saja saya tidak keberatan tapi saya lebih cenderung ikut ulama-ulama bergimanya yang jelas-jelas cinta sama aja orang nkri turunan mena jenggo turunan mena jenggo turunan mena jenggo turunan mena jenggo saya tidak keberatan gitu memang kenapa kalau turunan bagi saya tidak ada urusan tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan misalnya betul pejuang-pejuang Indonesia banyak yang diremehkan sehingga terjadi banyak pejuang-pejuang Indonesia itu yang dibalawikan di Penogoro dibalawikan terus Imam Bonjol dibalawikan Sentiro dibalawikan bahkan Bang Haji Roma ilama pun itu sudah mau dibalawikan yang masih hidup saja yang masih ada sampai sekarang dibalawikan untung Alhamdulillah Bang Haji Roma tidak tertarik kita dengarkan terus ya sahabat kita bawa proklamasi kemerdekaan ini di 17 Agustus itu karena bisikan habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita ini tidak pernah ada semua yang menulis selama ini Bung Karno pulang dari Dallas dijanjikan Profesor selalu terjadi menari antar pejuang yang satu ingin merdekasi yang satu menunda sesuai dengan bersetujan Jepang sampai Bung Karno dicule tanggal 16 itu dicule tidak ketemu Habib dicule oleh pemuda itu tidak ketemu Habib siapa dicule dibawa ke Rengas Denklo pokoknya merdeka sekarang kata Bung Karno ntar dulu gitu akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda Laksamana Maeda itu adalah dandim lah dandim bataviar tapi angkatan laut kan Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi di rumah saya aja aman saya yang jaga bukan Habib gak ada Habib cerita Habib betul banyak yang beredar justru memutar balikan fakta dan sejarah segera diklaim merah putih diklaim Garuda lambang negara diklaim semua diklaim klaimnya jadi akhirnya para ahli sejarah termasuk tokoh di Indonesia ini pada turun ya saatnya negara ini diselamatkan dari pembegal pembegal sejarah termasuk pembegal pembegal nasab karena banyak kuburan-kuburan pun yang dipalasukan saya menemukan informasi ada yang ratusan bahkan se-Indonesia itu bisa sampai ribuan yang dipalsukan dirubah ya nama kuburan menjadi Baalawi dan ini bahaya ya masyarakat ini harus tahu penjajahan yang paling sederhana untuk merebut satu bangsa itu adalah merubah sejarahnya karena martabat bangsa itu ditentukan dari sejarah dan budayanya kalau sejarahnya sudah mulai dihilangkan lalu budayanya sudah mulai dirubah itu pertanda satu bangsa satu negara itu sudah mau dikuasai sudah dikuasai dan sudah mulai penjajahan nanti lambat laun 50 dan 100 tahun yang akan datang penerus bangsa generasi muda tidak tahu budayanya tidak tahu sejarah negaranya dan ini bahaya kalau tokoh-tokoh di negara ini diam dan tidak bersuara dan ini sangat berbahaya yang terjadi di masyarakat ini akan menjadi pembenaran dari oknum-oknum yang merubah sejarah tersebut dan ini Profesor Mahfug Nd luar biasa terima kasih Pak sudah terlibat untuk menjaga bangsa ini dan Bapak sudah menunjukkan patriotisme yang sangat luar biasa cinta terhadap negara dan bangsanya sendiri lalu siapa yang akan mau menjaga kalau bukan kita sebagai pribumi kita lanjutkan tonton sahabat ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya menjadi muftinya Belanda yang betul Belanda ini sangat hati-hati untuk melakukan pergerakan atau penangkapan atau penumpasan pemberontak berontak kata Belanda pemberontak katanya akhirnya Belanda ini mengangkat mufti Batavia yang diangkat oleh Belanda akhirnya mengeluarkan fatwa itu di kitab karangannya di halaman 21-24 itu banyak sekali yang merugikan kepada pergerakan para ulama dan para pribumi yang berjuang ingin merdeka jadi terjadinya geger Cilegon geger Cianjur 1885 geger Cilegon itu 1888 ada geger Kedoya dan terjadi geger-geger yang lain Bekasi itu merupakan perlawanan dari fatwanya Usman bin Yahya dan itu dari Yaman itu Habib Usman bin Yahya ternyata ternyata para habaib yang sekarang diagung-agungkan dimulya-mulyakan saat Belanda menjajah Indonesia mereka justru terlibat dalam penindasan ya pribumi ya terlibat dalam penangkapan penangkapan para ulama ada yang digantung ada yang dibunuh ada yang dibuang ya keluar daerah dan ini pribumi harus tahu itu Usman bin Yahya di Jakarta ya yang diangkat menjadi Mufti Badafia oleh Belanda ya lanjutkan sahabat kita melawan Belanda justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah kalau Habib berbisik ke Bung Karno dan tidak pernah ada cerita itu tidak ada itu dalam sejarah orang yang boleh mengatakan ya mungkin Bung Karno bicara berdua ya tidak ada sejarah itu tidak bicara dan itu tidak tercatat dalam betul sahabat itu satu itu menodai apa merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri bahwa ada Habib membantu luar biasa ya bisa saja kan bukan hanya Habib yang membantu anggota BPUBK itu kayaknya tidak ada Habibnya kalau Cina ada Jepang ada itu Arab non Habib juga tidak ada karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUBK bukan masuk para pendiri dan ini toko bangsa loh nah kalau sekarang lalu Habib lalu para penyuang dihabibkan semua kan di Ponegoro siapa lagi memang Ponegoro wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu lalu dihabibkan Habib dari mana ya Habib dari mana tidak ada sejarahnya menyatakan itu nah itu apalagi sekarang pelangkah-pelangkah hurafat ya yang dibangun oleh mereka hurafat ya yang ketika itu hurafatnya emas rantai itu rantai emas dari langit turun terus apalagi hujan susu aduh baru 6 tahun satu rokaat ketanyaan sampai murah murah ya kurapet kurapet banyak lah sangat membegongkan ya lanjut sahabat apa muncul gitu kita nganggapkan itu seperti dongeng bukan bahas seperti wahyu malah 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 akhirnya saya percaya pada monjisa pada rumah tapi tidak kayak gitu juga gitu dan cerita-cerita habib nah ketika ini muncul kan rumah irama dituding-tuding oleh seorang habib rumah irama kamu fitnah tunjukkan siapa yang bilang gitu kan kemudian betul di saat podcastnya Pak Haji rumah irama mengungkap itu bahkan beliau kan sudah 55 tahun menjadi muhibim ternyata saat dulu itu pernah terjadi ya bahwa mereka hurapat dan membangga-mbanggakan klannya akhirnya bereaksi tuh habib bahar bin sumit bereaksi tunjukkan rumah siapa katanya justru dia sendiri pernah bilang seperti itu justru dia sendiri yang pernah bilang seperti itu banyak habib habib termasuk anaknya habib itu pernah bilang seperti itu ya tentu saja sahabat lucu ini rusak ini tatanan keilmuan ya tatanan disiplin keilmuan dan keislaman ini rusak kalau seperti ini kalau dibiarkan dan tidak bersuara ini sangat bahaya lanjutkan sahabat muncul semua nih ngomong ini ini ngomong ini ini ngomong ini ada yang macam-macam bahwa satu kaki habib itu lebih tinggi lebih mulia dari 100 eh dari 70 kepala kiai kan gitu itu kan penghinaan betul betul ya bilang telapak kaki yang telapak kaki habib yang kotor meskipun pendosa mabuk jinah itu lebih mulia telapak kaki habib yang kotor dibandingkan dengan kepala kiai yang pake sorban rusak rusak ada yang lagi bilang belajar sama habib yang jahil itu muridnya lebih bahan lebih utama katanya belajar sama habib yang jahil daripada 70 kiai yang alim dan ini penghinaan sebetulnya dan orang-orang yang tidak memakai akal sehat tidak memakai nalar kok bisa-bisanya terpengaruh kok bisa-bisanya mengikuti seorang tidak terhina dengan ini sekiranya tidak terasa kebangsaannya rendah karena itu dinyatakan betul apabila dengan adanya statement-statement yang beredar di sosial media atas ucapan-ucapan habib yang membangga-mbanggakan dirinya klan-nya menghina pribumi menghina ulama kalau tidak bereaksi itu dipertanyakan kebangsaannya kenegaraannya patriotisminya dipertanyakan harusnya ditegurlah oleh kelompok ha-baiknya sendiri ada yang bilang juga habib itu meskipun betul harus ada peneguran karena seolah-olah ini ada pembiaran dari kelompok mereka ada pembiaran sudah tahu bahwa ini merusak tatanan kemasyarakatan merusak tatanan kebangsaan merusak tatanan uhkuah islamia kok dibiarkan kenapa tidak ditegur kenapa tidak dipanggil ini bahaya ini bahaya lanjutkan sahabat ya apa mabuk berusina itu jangan dimarahi karena kalau habib itu pasti masuk surga ini bahaya kalau gitu dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu gak ada habib yang menjawab gak ada yang menentur seolah-olah dibiarkan gak ada yang menjawab hanya berkehajar bahwa habib itu berperan di Indonesia habib itu wali habib itu macam-macam gitu jadi sahabat betul yang harus diketahui oleh semua elemen masyarakat yang masih cinta terhadap NKRI pergerakan gaya dakwah mereka sekarang memang menjual hurapat-hurapat menjual kewalian-kewalian karena dari semenjak dulu memang pribumi sangat mengagumi dan sangat mengagumkan memuliakan para wali-wali sehingga para habib memakai kedok ya wali bahkan diwali-walikan bahkan dikutubkan diabdalkan ya itu apa ya tujuannya untuk menarik simpatik dari umat itu strateginya ya justru lambat laun wali-wali yang asli pribumi termasuk wali songo itu lambat laun akan digeser dan dihilangkan dan ini sangat berbahaya strategi yang berikutnya yang mereka lakukan adalah dengan strategi haul sekarang haul dimana-mana di seluruh Indonesia digebiarkan ya sampai mau menggeser kedudukan pengaruh wali-wali yang ada di sekitar contohnya Sunan Gersik mereka perabai bikin haul Gersik ya habib-habib bakar itu ya itu justru ingin menyaingi bahkan melenyapkan pengaruh wali yang ada di situ ya Sunan Gersik dan ini pribumi harus tahu itu strategi mereka itu strategi strategi itu dan ini gak tahu ini semuanya tidak dan ini harus tahu ya terus pribumi terkecoh tertipu dengan gaya dan penampilan jadi yang berjubah yang berimama yang bersorban itu tidak identik dengan ulama karena ulama itu ini ini kepalanya pengetahuannya penuh di sini dan di sini ya di hatinya itu yang penting yang punya rasa takut kepada Allah takut apabila bicara salah takut apabila memanipulasi data dia akan takut apabila memalsukan sejarah dia akan takut apabila merubah kuburan memalsukan kuburan dia takut apabila berbicara sejarah tidak sesuai dengan fakta semuanya akan penuh dengan ketakutan dan ini ternyata tidak dan ini sangat berbahaya sahabat saatnya pribumi kembali kepada ulama-ulama asli pribumi ya tinggalkan satu hal kenapa seluruh Indonesia banyak ulama dan tokoh-tokoh ini bergerak seperti ini kenapa karena sudah melihat mereka membesarkan dirinya mereka merasa ras paling tinggi mereka merasa ras paling mulia sehingga dengan mudah merendahkan ras lain di luar kelompoknya sehingga dengan mudah untuk merendahkan pribumi bahkan sampai merendahkan para ulama bahkan tidak menghargai tokoh histori yang ada di wilayah tersebut seperti para wali songo yang terjadi di Gersi itu ya kalau mereka tidak jumawa kalau mereka tidak merasa ras paling tinggi yuk kita berbarengan bangun bersama bangsa dan negara ini ya jangan sampai ada kelas-kelas jangan sampai menjual sebagai duriah dan itu diperalat dikapitalisasi ya karena sejarah mencatat yang menjadi duriah nabi itu yang bergelar Syed dan Syarib bukan Habib jadi harus dibedakan kalau Syarib dan Syed itu adalah keturunan Syedina Hassan kalau Habib itu keturunan dari Alwi bin Ubaidillah sedangkan Ubaidillah ini dipertanyakan bukan anaknya Syed Ahmad bin Isa karena tidak tercatat secara histori secara sejarah secara nasab tidak tercatat dari mulai abad 4 5 6 7 8 9 itu tidak tercatat bagaimana mau dipastikan dari mana bisa diyakinkan bahwa Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa sedangkan dalam catatan sejarah dan nasab ulama-ulama yang sejaman atau sesudahnya itu tidak tercatat bahkan murid-muridnya pun kalau benar ini sebagai sosok histori pasti sudah menjelaskan dalam kitab-kitabnya dalam karya-karyanya dan ini kan tidak ada 500 tahun lebih sampai 550 tahun lebih muncul-muncul abad ke-10 pertengahan sahabat semoga jiwa patriotisme kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin kuat kembali semakin sadar kembali solawatan oke haul oke tapi untuk cinta kepada imigran justru melupakan dan melunturkan kecintaan atas bangsa sendiri itu yang tidak boleh Indonesia sudah merdeka 79 tahun jadi merdeka yang paripurna merdeka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati